Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Patimah NIM 1191 0720073 Dari kelas kimia 4B Disini saya akan melakukan praktikum kimia anorganik Yaitu reaksi redox Siapkan aqua gelas yang telah berisi air Kemudian tambahkan PK Lalu aduk hingga larut Setelah itu Bagi ke dalam 3 buah aqua gelas Dengan volume yang sama banyak Aqua gelas yang pertama Kita tambahkan dengan cuka Lalu kita aduk Aqua gelas yang kedua Kita tambahkan dengan vitamin C Lalu kita aduk Untuk aqua gelas yang ketiga Kita tambahkan dengan jeruk nipis Kemudian kita aduk PK yang ditambahkan dengan jeruk nipis Hasil pengamatan pertama Yaitu Warna larutan berwarna ungu pekat Untuk pengamatan yang kedua Larutan berwarna ungu pekat Namun terdapat endapan Di bagian tengahnya Untuk hasil pengamatan ketiga Larutan berwarna Bening keruh Dan terdapat endapan Berwarna hitam di bawahnya PK yang ditambahkan dengan vitamin C Hasil pengamatan pertama Menunjukkan Larutannya berwarna ungu pekat Dan terdapat endapan Berwarna kuning Untuk hasil pengamatan kedua Masih tetap sama Larutannya berwarna ungu pekat Dan terdapat endapan berwarna kuning Sedangkan untuk hasil pengamatan terakhir Yaitu Larutannya berwarna Kuning keruh Dan terdapat endapan di bawahnya PK yang ditambahkan juga Hasil pengamatan pertama Menunjukkan bahwa Larutannya berwarna ungu pekat Untuk hasil pengamatan kedua Larutannya tetap berwarna ungu pekat Sedangkan untuk pengamatan terakhir Warna larutannya tetap berwarna ungu pekat Namun larutannya semakin mengental Siapkan 3 buah aqua gelas Aqua gelas pertama Kita masukkan cuka Setelah itu Kita tambahkan betadine Lalu kita aduk Aqua gelas yang kedua Kita masukkan vitamin C Masukkan air secukupnya Dan tambahkan betadine Lalu kita aduk Untuk aqua gelas yang ketiga Kita masukkan jeruk nipis Kemudian tambahkan air secukupnya Tambahkan betadine Dan aduk hingga larut Dan aduk hingga larut Hasil pengamatan pertama Yaitu warna larutannya Berwarna kuning pekat Sedangkan untuk hasil pengamatan kedua Warna larutannya tetap sama Yaitu kuning pekat Betadine ditambahkan dengan cuka Hasil pengamatan pertama Menunjukkan warna larutannya Berwarna merah keorenan Sedangkan untuk hasil pengamatan kedua Terjadi perubahan warna Terjadi perubahan warna pada Betadine yang ditambahkan dengan cuka Yaitu berwarna bening Betadine yang ditambahkan dengan jeruk Hasil pengamatan pertama Menunjukkan warna larutannya Berwarna orange Sedangkan hasil pengamatan kedua Terjadilah perubahan warna Pada larutan betadine Yang ditambahkan dengan jeruk Yaitu berwarna putih keruh Terima kasih telah menonton!